7 Pendekar Tian Sanjilid 11. Dari mana kau tahu Yang Yo menghela nafas pelahan? Tak perlu lagi kau tanya, seketika juga takkan jelas diceritakan, sahurnya kemudian. Biarlah aku ceritakan dulu kera bagaimana Sam Moai Moai meninggal. Kiranya sesudah Nonawan Lian mengobrak abrik istana, Hong Siang mengetahui pula kehilangan Chuko Kim Hu. Benda ini sekali-kali tidak boleh dicuri orang luar, maka mendadak Hong Siang ingat tak kala Nonawan Lian menyamar sebagai dayang yang ikut kau keluar istana, pernah Sam Moai Moai menarik-narik tangannya dan mengajak bicara padanya, ia menjadi sangat curiga, segera ia memerintahkan Taikam pergi memanggilnya. Sam Moai Moai bilang pada Taikam yang datang memanggil itu, kalian tunggu saja sejenak, biar aku berkemas dulu. Dan tak terduga ia lantas gantung diri dalam kamarnya sendiri ah, kiranya Chuko Kim Hu itu adalah Sam Kiong Chu yang mencurinya seru Ong Hui tak tahan. Ya, guna orang yang dicintainya, ia telah mengorbankan diri kata Yang Yo. Air mati Hong Hui bercucuran, ia menunduk dan memukul dada sendiri sambil berkata, meski Sam Kiong Chu terpingit dalam istana sunyi, tapi lahirnya memang berbudi. Luhur, dibanding aku terang ia lebih bernilai beribu kali waktu itu aku sedang menemani Hong Siang membaca di kamar selatan, sambung Yong Yo dengan suara parau, tiba-tiba ada seorang dayang yang memberi laporan bahwa Sam Kiong Chu telah gantung diri. Tahu-tahu aja Hong Siang merengut dan berkata dengan tertawa dingin, syukur, memang harus mari sebaliknya aku terkejut luar biasa hingga hampir pingsan, hendak menangis pun tak keluar air mata. Tiba-tiba pula Hong Siang bertanya padaku, apakah kau tahu budak? Maksudnya Sam Kiong Chu, itu ada persekongkolan dengan pembesar negeri di luar aku menjadi bingung tak paham dan hati amat berduka, aku tak sanggup buka suara, maka hanya menjeleng kepala. Kata Hong Siang pula, ha, besar sekali nyali budak ini, ia mencuri pusaka kucuko Kim Hu, aku sangka dia hendak meniru Tai Peng Kiong Chu. Tai Peng Kiong Chu adalah putri Bu Cek Tian, kaisar wanita di zaman Ahalatong dan pernah bersekongkol dengan pembesar negeri hendak melakukan kudeta. Hong Siang menggunakan contoh Tai Peng Kiong Chu, mungkin ia menyangka Sam Moai Moai mencuri Kim Hu tentu ada maksud hendak merebut takhta, sudah tentu ia tak tahu bahwa di dalamnya bisa terjadi hal-hal yang begitu ruat. Maka aku bilang, Sam Kiong Chu biasanya sangat baik denganku, aku cukup tahu selamanya ia tidak pernah ikut campur urusan luar, mana bisa ia bersekongkol dengan pembesar negeri Yong Yo, aku percaya kau tak mendusai aku kata Hong Siang tertawa padaku. Dan sesudah berpikir sejenak, lalu ia berkata lagi, ya, sudahlah, kejadian keluarga yang memalukan jangan tersiar, kau saja yang mewakilkan aku memberi perintah agar siapapun dilarang membocorkan rahasia peristiwa ini dan sekalian mewakilkan aku membereskan jenazah budak itu. Ketika aku datang ke kamar Sam Moai Moai dan menurunkannya dari tali gantungan, aku lihat di atas meja tulisnya masih ada secari kertas dengan dua baris sajak. Ya, paling akhir ini ia memang belajar sajak padaku, mungkin belum selesai ia mengarangnya lantas menggantung diri, setelah menghirup tehnya sekali, lalu Yong Yo menyambung lagi, Kemudian Hong Siang bertanya padaku lagi, tahu tidak ada orang menggunakan cukokimhu itu untuk jimat penolong si gadis pembunuh terpenjara itu, aku bilang tidak tahu. Lalu Hong Siang berkata lagi bahwa semua kejadian itu terlalu aneh, masakah orang sendiri pun tidak bisa dipercaya lagi, maka ia hendak menyelidikinya lebih mendalam. Makanya, kokoh, tindak tandukmu hendaklah sedikit berhati-hati, bila dicurigai Hong Siang, tentulah bisa celaka apa yang ku takuti lagi, sekarang sahutong huwi tertawa pilu. Yang yo, bila kau kembali ke istana dan Hong Siang bertanya tentang diriku, bolehlah kau bilang saja tak tahu ketika Yong Yo memandang Hong Hui, tiba-tiba hatinya terasa dingin ngeri. Kokoh, kalau begitu aku mohon diri saja katanya kemudian dengan air mati meleleh. Yang yo, kata Hong Hui sambil menghela nafas, biasanya tiap kali kau datang selalu membawakan saja mu yang baru padaku, cuma selanjutnya mungkin tak bisa membacanya lagi, apa kau bilang, kokoh tanya Yang yo kaget. Namun segera ia pun merasa ngeri dan tanpa bertanya lebih jauh ia pun berjalan keluar. Dengan Metsu memandang perginya nilan Yong Yo, Hong Hui seakan-akan kehilangan segala perasaan yang dimilikinya. Kembali pada Leng Bwe Hang bersama Hui Angkin yang telah lolos dari bahaya dengan ilmu mengentengkan tubuh mereka yang hebat sesudah membuat geger penjara istana. Di sepanjang jalan Bwe Hang memohon lagi agar Hui Angkin suka menggabungkan diri bersama mereka pergi menemui kawan-kawan I Elan Chu yang lain. Namun Hui Angkin hanya menjeleng kepala saja, waktu ditanya di mana tempat tinggalnya Hui Angkin pun tidak menjawab. Keruandam diam Leng Bwe Hang mendongkol, pikirnya, aku menghormatimu sebagai pendekar wanita dari angkatan lebih tua, pula sahabat baik suhengku, tapi kenapa kau begini tak kenal adat? Leng Bwe Hang, kemudian Hui Angkin berkata, tempat tinggal aku tak bisa kuberitahukan padamu, jika kau mampu, bolehlah kau mencarinya sendiri, maafkan aku tak bisa menemanimu lebih lama lagi. Habis berkata, sekali melesat secepat bintang meluncur, tahu-tahu dalam sekejap saja bayangannya sudah pergi jauh. Waktu Bwe Hang coba menyelami arti perkataan Hui Angkin tadi seperti sengaja menyuruh dia mengikutinya, diam-diam ia membatin, baiklah, apakah kau kira aku tak sanggup menyusulmu habis itu dengan ginkangnya yang tinggi petohkan sian atau memburu tonggret dalam delapan langkah, secepat terbang ia mengintil di belakang Hui Angkin. Namun Hui Angkin sengaja anggap tak tahu, melainkan terus berlari cepat ke depan. Maka terjadilah kejar mengejar secepat kilat. Ternyata kepandayan kedua orang ini setali tiga uang alias sama kuat. Hui Angkin berlari lebih dulu, maka ia selalu di depan dalam jarak beberapa tombak dari Leng Bwe Hang. Melihat ilmu mengentengkan tubuh pendekar wanita itu memang nyata hebat, mau tak mau Leng Bwe Hang sangat kagum juga. Pantasia dan Njo Suheng dahulu terkenal sebagai sepasang pendekar di padang rumput sekitar setengah jam telah lewat. Kedua orang sudah sampai di hutan sunyi, Bwe Hang melihat Hui Angkin masih terus berlari ke arah sesan, jalan pegunungan berliku dan setelah membelok beberapa tikungan, tahu-tahu bayangan Hui Angkin sudah menghilang. Bwe Hang berhenti melihat sekitarnya, ia lihat kabut melingkari puncak dan angin gunung meniup santar, nyata orangnya sudah berada di tengah gunung. Ada apakah Hui Angkin memancingku ke sini demikian ia membatin? Apakah benar-benar ia tinggal di atas gunung ini? Dan tengah ia ragu-ragu, tiba-tiba didengarnya di arah kiri atas sana ada suara tertawa orang yang nyaring berkumandang datang terbawa angin. Cepat sekali Leng Bwe Hang enjot tubuh, kakinya menutul tebing dan tangannya menahan di dinding pegunungan yang curam secepat dan segesit kerah hingga sekejap saja sudah sampai di atas. Tapi segera ia merasa ada angin pukulan yang menyambar dari atas, ternyata di atas sudah menanti seorang laki-laki tegak berkedok, begitu maju segera kedua telapak tangannya memukul hebat. Gusar sekali. Bwe Hang oleh serangan orang, dengan gerak tipu hang Kwe Ilokhoa atau angin menggulung bunga runtok, sekali ia menangkis, kontan ia pun balas memotong ke depan, namun sedikit orang itu mengegos tahu-tahu serangannya sudah mengenai tempat kosong. Terkejut juga Leng Bwe Hang, cepat amat gerak tubuh orang ini. Maka tak berani lagi ia ayal, sedikit memutar dan tangan membalik, kembali ia memukul. Tapi dengan mudah saja orang itu menangkis, sedang tubuhnya tiba-tiba sempoyongan dan orangnya mendadak pun menuruk maju sambil tangan memukul dan jari menjojoh, gerak tubuh dan ilmu pukulannya ternyata aneh luar biasa dan belum pernah dilihat Leng Bwe Hang. Beruntun orang itu melontarkan enam kali tipu pukulan aneh, sungguhpun ilmu silat Leng Bwe Hang sangat mendalam dan ilmu pukulannya sangat hebat, terpaksa ia harus menarik tangan buat menjaga diri. Bwe Hang diam saja tak membuka suara dengan perasaan heran, ia lihat tipu serangan orang itu meski aneh, tapi kekuatannya ternyata masih kurang. Setelah belasan jurus lewat, segera Bwe Hang dapat melihat tempat kelemahan lawan, mendadak ilmu pukulannya berubah, kadang ia menjotos dan tempo-tempo memotong dengan telapak tangan, cepat dan keras membawa angin, dan karena tak berani menyambut serangan Bwe Hang yang keras dan lihai ini, orang itu terdesak mundur terus. Yang lebih mengherankan ialah ilmu pukulan orang itu mula-mula sangat aneh dan bagus, tapi setelan belasan jurus tak bisa merobohkan lawan, segera tempat kelemahannya lantas kelihatan hingga seperti harimau kertas saja, untuk menggertak belaka. Mendadak Leng Bwe Hang tertawa terbahak, ketika ia mementang tangan melompat melewati orang itu, segera ia berbalik mencegat jalan mundurnya. Dan ketika Bwe Hang berpikir hendak menghantam roboh orang, tatkala itu mereka telah berada di tempat lapang yang sedikit lebar, di bawah cahaya bulan remang-remang sekonyong-konyong ia menarik kembali pukulannya yang sudah mulai dilontarkan itu, sebab perawakan orang ini dilihatnya seperti sudah dikenalnya. Dan selagi Bwe Hang hendak membentak, tiba-tiba orang itu telah memberi hormat padanya sambil bergelak tawa dan berkata, Leng Tai Hiap, betapapun juga memang kepandayanmu lebih tinggi ketika orang itu membuka kedoknya, tidak kepalang girang Leng Bwe Hang. Ternyata orang ini adalah Hon Cipang yang tinggal pergi tanpa pamit tahun yang lalu ketika bersama Leng Bwe Hang mereka melakukan perjalanan bersama di daerah Hun Kang itu. Dalam pada itu dari rimba di depan sana tiba-tiba terdengar juga suara suitan panjang, tahu-tahui angkin telah muncul juga. Leng Tai Hiap, apakah kau masih marah padaku sekarang demikian katanya tertawa. Kalau bukan honto aku bilang kau adalah sahabatnya, tadinya aku masih belum berani mengajakmu ke sini, Leng Tai Hiap, di sana masih ada beberapa kawan lain sedang menunggu hendak menemuimu, kata Cipang pula sambil menarik sobat lama ini. Habis itu ia membawa Leng Bwe Hang menyusuri sebuah rimba lebat, dalam rimba itu ternyata ada sebuah kelenteng kecil, Han Cipang menggedor tiga kali pintu kelenteng itu sembari berteriak, buka pintu, kawan lama telah datang maka dengan cepat pintu kelenteng itu dibuka, ternyata di dalam terdapat tujuh sampai delapan orang lama dan belasan orang kazak yang beraneka corak perawakannya berjubah di sana. Di antara para lama itu Bwe Hang mengenal ada seorang yaitu Chong Tatuan Chin yang dulu ikut mengawal Sikli Chi ke Tibet itu, sedang di antara bangsa kazak itu ada lebih separah dikenalnya sebagai kawan seperjuangan lama. Dan karena bisa saling bersuah kembali, mereka merasa senang sekali. Ada apa jauh-jauh kalian datang ke kota raja dari perbatasan tanya Bwe Hang kemudian. Tapi tiada yang menjawab, Cipang berpikir sejenak, lalu dengan tertawa baru ia berkata, Leng Tai Hiap, kau bukan orang luar, maka tiada halangannya berkata terus terang padamu, sembari berkata ia pun melirik sekejap pada Chong Tatuan Chin. Karena itu cepat Chong Tatuan Chin menyambung, Leng Tai Hiap ada bu di atas diri kami yang tak pernah kami lupakan selama hidup, Boleh Leng Tai Hiap. Katakan saja, melihat gelagat mereka ini, diam-diam Bwe Hang berpikir apakah mereka ada urusan rahasia yang dirinya tidak enak untuk ikut campur. Tapi belum sempat ia buka suara, Han Cipang sudah berkata lagi, Bukan kami sengaja main rahasia, Leng Tai Hiap, tapi karena persoalan menyangkut urusan Tibet yang besar. Apakah Leng Tai Hiap tahu bahwa Dalai Lama telah mengiring utusan istimewa ke Kota Raja kemarin dulu aku baru sampai sini dan buru-buru hendak menolong orang, hakikatnya aku belum mendengar urusan ini, sahut Bwe Hang. Tentu kau masih ingat, demikian kata Cipang pula, sebelum Gosem Kui bergerak, lebih dulu ia telah bersekongkol dengan Dalai Lama agar supaya bila ia kewalahan, Buddha hidup itu lantas diminta menjadi juru damai. Kali ini Dalai mengirim utusan ke Kota Raja, soalnya justru hendak mohon perdamaian bagi Gosem Kui itu, ya, soal itu dikala aku menolong Lama Jubah Merah di Ngau Tai San. Dulu aku sudah pernah mendengar ceritanya, kata Bwe Hang. Dan Lama Jubah Merah itu justru adalah utusan istimewa yang dikirim itu, sambung Cipang pula. Kecuali meminta damai bagi Gosem Kui, mungkin bisa diruntingkan juga tentang penggabungan Tibet, Leng Bwe Hang sendiri tidak tahu belakangan Hon Cipang berhasil menemukan kembali Sik Lichi hingga diarak para lama ke Tibet, maka diam-diam ia sangat heran mengapa Hon Cipang bisa berhubungan begitu baik dengan mereka. Lama Jubah Merah itu membawa dua tiga puluh orang ke sini, lalu Chong Tat Wan Chin bersama beberapa kawan Kazak ini pun menyusul tiba, demikian tutur Cipang lagi. Cuma kami tidak ingin tinggal bersama Ang Ih Lama, Lama Jubah Merah, di hotel yang disediakan, dan kedatanganku sendiri karena mendengar di Kota Raja telah ditangkap seorang penyamun wanita, maka aku lantas buru-buru datang ke sini, kata Hui Ang Kin juga. Mendengar semua ini, barulah Leng Bwe Hang paham sebab apa tadinya Hui Ang Kin tak mau memberitahukan tempat tinggalnya, agaknya karena ia tidak tahu dirinya pernah berkawan sehidup semati dengan Hon Cipang. Malamnya setelah orang-orang lain masuk tidur, Han Cipang dan Leng Bwe Hang masih jalan bersama di tengah rimba di bawah sinar bulan yang terang. Leng Kai Hiap, kata Cipang, tiba-tiba. Dua tahun yang lalu aku telah meninggalkan kalian tanpa pamit, tentu kalian sangat marah padaku, bukan tatkala itu kami memang sangat menyesalkanmu, tetapi bukan marah padamu, sahut Bwe Hang. Leng Kai Hiap, kata Cipang lagi dengan menyesal, ada sesuatu yang sesungguhnya aku ingin minta maaf padamu, aku pernah cemburu terhadapmu, itu karena kau salah paham, padahal aku dan Lau Toa Citi ada apa-apa, sahut Bwe Hang tertawa. Tapi Cipang menggoyang tangannya tak membenarkan kata-kata orang. Leng Kai Hiap, ujarnya, setelah digembleng selama dua tahun ini, aku menjadi banyak mengerti, segala cinta kasih sesungguhnya tak dapat dipaksakan. Kau dan Lau Toa Citi adalah orang yang paling kuhormati dan kagumi, kalau aku melihat kalian berada bersama, pasti aku akan merasa sangat beruntung honto aku, maukah kau jangan mempersoalkan ini lagi seru Bwe Hang dengan rasa penuh derita. Cipang memandang orang dengan penuh heran. Sementara itu bulan sudah terbenam ke barat, Fajar sudah hampir menyingsing. Hanya sebentar Leng Bwe Hang pergi tidur, ketika esok harinya ia bangun, Hui Angkin ternyata tak dilihatnya lagi, waktu bertanya pada Cipang, Cipang sendiri pun tidak tahu, hanya dikatakannya, Lih Yap ini pergi datang selalu sendirian, ilmu silatnya sangat tinggi, wataknya pun aneh, maka siapapun tiada yang berani bertanya padanya. Boleh jadi ia telah pergi berdaya menolong anak darah itu, diam-diam Leng Bwe Hang khawatir, tetapi ia pun tak berdaya, maka ia lantas mohon diri pada Han Cipang untuk pergi mencari Boh Wan Lian. Mendengar bahwa para kawan yang dulu mengobrak abrik Enggo Taisan itu juga sudah berada di Kota Raja, tentu saja Han Cipang sangat girang. Tapi ia masih berpesan pada Leng Bwe Hang agar untuk sementara jangan membocorkan tentang jejaknya ini dan hal ini disanggupi Leng Bwe Hang. Apalagi yang diduga Han Cipang, ternyata tidak salah. Memang betul Hwe Hang Khawatir telah pergi berdaya menolong Ielam Chu. Pagi-pagi ia telah bangun dan lantas berlatih ilmu pedangnya sejurus di atas puncak sesan itu, lalu ia bebenah ringkas masuk ke Kota Raja lagi. Dalam hati Hwe Hang Khawatir sangat kesal dan sedih, dan karena murungnya pikiran ia menjadi lebih tiada berdaya buat menolong Ielam Chu. Karena itu seketika segala kejadian di masa mudanya terbayang olehnya, mendadak ia mengotak gigi dan berpikir, Nilan Ming Hui adalah ibunya, kalau dia tak mau menolong puterinya sendiri, biarlah aku lantas mengadu jiwa dengannya, setelah mengambil keputusan ini, di waktu senjak kala ia lantas masuk ke istana Nilan Ong Hui lagi. Mengenai diri Ong Hui, sejak perginya Nilan Yong Yo, perasaannya seakan sudah mati, orangnya pun serasa kaku, seorang diri ia duduk dalam kamarnya, pandangannya seolah kabur. Selang lama dan lama sekali, lambat laun baru ia bangkit, dengan tangannya yang gemeter ia mencabut pedang pendek itu. Po Chu, janganlah kasesalkan daku. Hun Cong, nantikanlah aku, demikian teriak Ong Hui mendadak, dan ujung pedang itu ia balik dan cepat menikam hulu hati sendiri. Sekonyong-konyong daun jendela terbuka, secepat terbang sesosok bayangan orang melayang masuk. Minghui, hai, Minghui, kenapakah kau seru orang itu? Dua tangan yang kuat telah memayangnya dengan kencang. Rembulan muda waktu itu baru saja menongol, sinarnya lembut menembus tirai sutra jendela menyorot diri dua orang wanita yang saling benci dan iri selama ini, wajah kedua wanita ini sama-sama pucat lesi. Hui Angkin, janganlah kau benci padaku demikian suara Ong Hui lemah. Sesaat itu segala rasa benci, rasa permusuhannya sudah terhapus seluruhnya. Tak tertahan pendekar wanita yang pernah malang melintang di padang rumput dan tersohor di daerah perbatasan itu mencucurkan air mata. Hui Angkin, kata Ong Hui pula pelahan, kita adalah orang NGO Tai Hiap yang paling rapat, marilah, biarlah kita berdamai saja. Cici, kau tidak benci aku memanggil kau Cici, bukan tiba-tiba wajah Ong Hui berubah semu merah. Jantungnya berdetak keras, semangat yang timbul memuncak sebelum ajalnya ini membuat darahnya seakan mengalir cepat bagai air terjun di dalam tubuhnya. Minghui, oh, Minghui adiku, ratap Hui Angkin terharu, kita bukan musuh, pasti aku akan menjaga anakmu baik-baik, sekalipun mengorbankan jiwaku pasti akanku berdaya menolongnya keluar dengan sorot metla yang sangat berterima kasih. Hong Hui memandang Hui Angkin, lalu ia menghela nafas panjang sekali, tenaganya pelahan lenyap, tapi sekuatnya ia masih mencoba berkata lagi, Cici, cabutlah pedang pendek ini dan berikanlah pada anakku, ini adalah barang ayahnya, seketika tubuh Hui Angkin menggigil. Hui Angkin yang begini keras hatinya dalam keadaan demikian ini telah merasakan saat yang paling seram selama hidupnya. Pedang itu menancap masuk hampir sampai gagangnya, sekalipun ada obat mujizat atau obat dewa juga susah ditolong lagi, dan kalau dicabut, matinya pasti akan bertambah cepat. Tetapi mana bisa tak dicabut? Ia berkewajiban menyerahkan kembali pedang pendek ini kepada putri N.J.O. Hun Cong. Jidat ong Hui dikecupnya sekali, lalu pelahan Hui Angkin memirsikinya, jangan khawatir, adikku, pergilah kau dengan hati yang lapang habis itu, dengan mata meram ia memegang pedang itu dan dicabutnya cepat. Darah segar bagai pancuran air munkrat keluar, dengan lemas nilan ong Hui terkulai di lantai. Tiba-tiba sesuatu terkilas dalam perasaannya, di saat denyutan jantungnya hampir berhenti itu, pada saat napasnya yang terakhir belum terhembus, sekuat tenaganya ia mencoba berkata lagi dengan terputus-putus, besok waktu sore mereka akan menggiring-menggiring pocu ke kesidang pemeriksaan, habis berkata, sekali matanya membalik, sejak itulah ia tak berbangun kembali. Hui Angkin masih termangu-mangu di samping mayat Tong Hui dengan memegangi pedang pendek itu. Mendadak didengarnya suara tertawa orang yang seram di luar jendela, ketika Hui Angkin membalik tubuh dengan pedang terhunus, segera dilihatnya tiga orang tak dikenal telah masuk ke dalam dengan mendobrak jendela. Di bawah sinar bulan cukup jelas kelihatan seorang di antara ketiga orang itu berjenggot panjang putih bagai perak, perawakannya kurus kecil dan di sampingnya mengikut dua orang laki-laki berusia setengah umur. Begitu masuk dan demi nampak di lantai sudah banjir darah, seketika mereka berteriak kaget. Hektometer, Besar sekali nyali bangsat perempuan ini, berani kau membunuh Hong Hui bentak orang tua berjenggot putih itu segera. Memang hati Hui Angkin lagi mendongkol tak terlampiaskan, tentu saja ia bertambah gemas, begitu tubuhnya mencelat dan pedangnya menyambar, kontan ia tusuk orang tua itu. Lekas orang tua itu mengebas dengan lengan bajunya yang panjang lebar, maka terdengarlah suara bret, ternyata bajunya sudah berlubang tertusuk, sebaliknya pedang Hui Angkin juga tergoncang menceng ke samping. Namun serangan Hui Angkin keji luar biasa, sebelah tangannya mengikuti tusukan pedangnya tadi mendadak telah menghantam juga. Orang tua itu bersuara heran sekali, lalu tangannya membalik terus menyodok ke depan. Mendadak Hui Angkin merasa ada suatu kekuatan raksasa mendorong datang, lekas ia mengikuti daya tenaga itu dan melompat pergi. Dalam pada itu golok pedang kedua lelaki tadi berbareng pun membacok tiba, Hui Angkin mengangkat pedangnya menangkis dengan cepat, maka terdengarlah suara gemerincing nyaring tanda terputusnya benda keras. Hui Angkin sendiri secepat kilat terus melesat keluar menerobos daun jendela dan melompat ke bawah dari loteng yang cukup tinggi, berbareng itu pedangnya bekerja cepat, kembali dua pengawal istana di bawah itu kena dilukai pula. Dan ketika ia hendak kabin, tiba-tiba dilihatnya dari atas loteng telah melayang turun seorang secepat kilat terus mencegat di depannya dengan sepasang pedangnya yang melintang sambil membentak. Bangsat perempuan jangan lari. Namun cepat juga Hui Angkin melorot pecutnya yang panjang dan kontan menyebet sambil balas mendamprat, tua bangka, berani kau merintangiku orang tua berjenggot putih itu tertawa dingin, ia mengangkat pedang untuk menangkis. Hingga pedangnya kena dilibat pecut, ketika Hui Angkin mengayun sekuatnya, siapa tahu sedikit pun orang tua itu tidak bergerak. Keruan saja Hui Angkin sangat terkejut, sungguh tidak nyana lawannya bisa begini ulet dan kuat, lekas ia mengendorkan pecutnya dan menariknya kembali. Dalam pada itu kedua lelaki setengah umur tadi pun sudah melompat turun dan bersama pengawal-pengawal Longhaui telah menyebar keempat penjuru mengambil kedudukan mengepung, cuma tidak ikut menerjang maju. Sementara orang tua berjenggot putih itu sedang melirik Hui Angkin dengan lagak menghina. Bila kau mampu menangkan sepasang pedangku ini, aku lantas melepaskanmu, demikian katanya Angku. Belum pernah Hui Angkin dipandang rendah orang seperti ini, keruan ia sangat marah, kembali pecutnya menyapu cepat dibarengi sedikit menyendal hingga pecutnya menyambar hidup bagai ular yang panjang. Bagus sambut orang tua itu sambil tubuhnya berputar cepat hingga sekejap sudah menyerobot sampai di samping Hui Angkin, dengan tipu Kim Tiaw Tian Sit atau Garuda emas pentang sayap, pedang kirinya mendadak menusuk bahu lawan. Namun gerak tubuh Hui Angkin tidak kalah cepatnya, begitu pecutnya menyabet segera pula menggeser tempat, sedang pedang pendek di tangan yang lain pun balas menyampuk, maka terdengarlah suaranya ring hingga keduanya sama-sama tergetar mundur beberapa tindak. Hui Angkin merasa tangannya pedas panas, diam-diam ia terkejut. Sebaliknya mata pedang orang tua itu tergumpil sebagian, tak tahan ia pun bersuara heran. Kemudian keduanya saling gebrak pula, mereka sama-sama tak berani memandang enteng lawan lagi. Hui Angkin mengeluarkan ilmu silat perguruannya yang hebat, tangan kiri pecut dan tangan kanan pakai pedang, baik menyerang maupun menjaga dilakukan dengan rapat sekali dan susah dirabah lawan dengan perubahan tipu silatnya yang ruwet. Sebaliknya orang tua itu ternyata tak gentar berada di bawah sambaran sinar pedang dan bayangan pecut, sepasang pedangnya yang dimainkan begitu hebat sehingga sayup. Sayup membawa suara meneru bagai bunyi angin dan guruh, yang lebih aneh ialah permainan pedangnya di tangan kiri dan tangan kanan ternyata lain pula tipunya hingga serupa seperti Hui Angkin menggunakan pecut dan pedang yang berlainan sekaligus, begitu pula tipu serangannya pun sangat ruwet. Hanya sekejap saja mereka sudah saling gebrak hampir 50 jurus, sekonyong-konyong orang tua itu melompat keluar kalangan dan membentak, Hi, apakah kau anak murid siluman perempuan tua dari Tian San? Karena kata-kata itu, Hui Angkin bertambah gusar, beruntun pecutnya menyabet tiga kali dengan cepat. Berani kau memaki guruku demikian dan peratnya kemudian. Dan sekarang ia pun barulah tahu siapa gerangan si orang tua ini. Tingkat orang tua berjenggut putih ini memang sangat tinggi, ia bukan lain daripada cikal bakal Tiang Pek San Pei atau aliran Tiang Pek San, nama pegunungan di timur laut Tiongkok, yang menciptakan Hang Lui Kiam Hoat, C. Chin Kun namanya. Anak murid C. Chin Kun ini sangat banyak, Susyok Tuto yang bernama Nikulo dan K. H. U. Tong Lok yang 18 tahun berselang pernah melukai muka Leng B. W. E. Hang itu semuanya adalah muridnya 50 tahun yang lalu pernah C. Chin Kun merantau ke S. Tiang, tatkala itu umurnya baru tahun 1930-an, Hang Lui Kiam Hoat atau ilmu pedang angin dan guntur, baru saja tercipta olehnya, maka ia menjadi congkak dan tinggi hati, seorang diri ia naik ke Tiansan mencari Hwi Bing Siansu, Guru N. J. Hun Cong, C. J. Lem dan Leng B. W. E. Hang, karena mengingat orang sengaja datang dari jauh, maka Hwi Bing Siansu mengunjuk diri menemuinya dan saling tukar pikiran tentang ilmu pedang di puncak Tiansan Hwi. Bing Siansu paling suka pada angkatan muda yang giat belajar dengan sungguh-sungguh, maka mula-mula ia sangat menghargainya, katanya memuji C. Chin Kun, usiamu masih muda, tapi sudah berhasil setingkat ini, sungguh susah dicari bandingannya. Ilmu pedangmu ini meski ada kekurangannya namun di daerah Kuangwa, luar tembok besar, mungkin sudah tiada yang bisa menandingi lagi, tatkala itu kalau C. Chin Kun cukup cerdik dan terus merendah. Minta petunjuk atau sekalian mengangkat guru padanya boleh jadi Hwi Bing akan menerimanya dengan baik. Siapa tahu C. Chin Kun ternyata bukan orang yang bisa berpikir, ia tidak mau dipandang sebagai angkatan lebih muda, bahkan minta bertanding dengan Hwi Bing Siansu. Namun tantangan itu diganda senyum oleh Hwi Bing, katanya, ah, sudah lama pedangku tanggalkan, Kiam Hoat juga sudah terlupa tidak bisa lagi mengandingimu. Apa yang kukatakan tadi hanya bergurau saja, jangan kau anggap sungguhan, habis berkata, cepat tubuhnya melesat pergi dan sekejap saja sudah menghilang. Sungguhpun C. Chin Kun sangat terkejut dan heran oleh Ginkeng Hwi Bing Siansu yang luar biasa itu, namun ia masih menyangka ilmu pedang orang benar-benar tak bisa menandingi dirinya, maka diam-diam ia pun bergerang dan tidak lagi mencari Hwi Bing Siansu, ia meneruskan pengembaraannya di Pegunungan Tian San. Pegunungan Tian San itu panjangnya lebih 3.000, Hwi Bing Siansu sendiri tinggal di puncak utara, sebaliknya di puncak selatan yang tertinggi masih berdiam pula seorang kosen yang jejaknya lebih susah dicari daripada Hwi Bing. Orang kosen itu adalah seorang nenek tua, konon di waktu mudanya adalah seorang begal tunggal, begal tunggal diartikan semua pekerjaan membegal dilakukan sendirian tanpa pembantu seorang pun, dan namanya dikenal orang sebagai Pek Koat Moli atau si iblis wanita berambut putih, karena seluruh rambutnya sudah ubanan semua. Pek Koat Moli ini sangat suka diunggulkan, beberapa kali pernah ia mencari Hwi Bing Siansu mengajak bertanding, ada sekali karena tak bisa menolak lagi oleh ricawan Pek Koat Moli terpaksa ia bertanding dengannya selama sehari semalam di puncak utara itu dan akhirnya memenangkan sejurus. Dalam marahnya Pek Koat Moli terus berlari kembali ke puncak selatan, sebelum pergi ia masih menyatakan akan melatih ilmu pukulannya lebih hebat dan kelak masih akan mengajak bertanding pula. Sejak itu ia pun tidak merusuhi Hwi Bing Siansu lagi sampai N.J.O. Hun Cong berguru dan lewat 30 tahun baru Pek Koat Moli datang. Lagi mengajak bertanding. Tapi tak kala itu ilmu pukulan Hwi Bing sudah sampai tingkat yang tiada taranya, maka tidak sampai setengah jam kembali Pek Koat Moli kalah satu jurus, dan habis itu barulah ia betul-betul tunduk, cuma luarnya ia masih belum mau mengaku kalah, peristiwa ini bisa dibaca dalam Cao Guan Eng Hiong. Dan waktu C.Cin Kun datang ke Tian San, ketika itu baru saja Pek Koat Moli habis bertanding untuk pertama kalinya dengan Hwi Bing Siansu. C.Cin Kun hanya tahu di Tian San ada Hwi Bing seorang dan tidak tahu masih ada seorang Pek Koat Moli lagi. Dari puncak utara setelah bertemu dengan Hwi Bing lalu ia meneruskan ke puncak selatan, di sini ia sentil pedangnya sambil bersiul panjang, lagaknya tak kabur. Ia melatih sejurus ilmu pedangnya di puncak gunung itu, lalu dengan suara keras ia berkata sendiri sambil menghela nafas, sayang, sungguh sayang di jagad ini tiada orang yang sanggup lagi bertanding dengan kunyata ia benar-benar menganggap ilmu pedangnya sudah tiada bandingannya lagi di seluruh jagad dan merasa menyesal karena tak menemukan tandingan. Tak terduga belum lenyap suaranya mendadak didengarnya suara tertawa dingin orang yang menusuk. Terkejut sekali C.Cin Kun, segera dilihatnya ada seorang nenek berambut ubanan sedang mendatangi. Begitu tinggi kepandaian C.Cin Kun ternyata tak mengetahui dari mana orang tua ini muncul, keruan terkejutnya ini tidak kepalang. Orang macam apakah perempuan tua bangka ini, kenapa tertawa dingin segera ia membentak sembari sepasang pedangnya diputar, yang satu melintang menjaga di dada dan yang lain mengacung ke depan menyambut musuh. Hektometer, hanya sedikit permainanmu yang tak menarik ini berani kau memainkan pedang di sini. Sahut nenek itu dengan sikap penuh menghina. Luar biasa gusarnya C.Cin Kun hingga mukanya merah padam, begitu pedangnya bergerak segera ia berkata lagi, Ha, jika begitu, tentu ilmu pedangmu tinggi sekali. Baiklah, mari kita coba bertanding. Nenek itu tertawa dingin pula, tangannya menekuk sebatang kayu seadanya dan diayun ke depan, ia memandang sekejap pada C.Cin Kun, lalu ikat pinggangnya dilepas pula. Hektometer, jengeknya kemudian, meski aku si nenek tua tak berguna, rasanya masih belum perlu menggunakan pedang untuk menghajarmu tak tahan lagi amarah C.Cin Kun, secepat kilat sebelah pedangnya menyambar ke depan sambil membentak. Baik boleh kau coba menangkis dengan batang kayumu itu tapi sedikit berkelit, dengan gerak tipu boan liong jiaupoh atau naga melilit melingkar langkah, cepat sekali nenek itu mengayun batang kayunya hingga membawa sambaran angin, terus menyabet ke pergelangan tangan C.Cin Kun. Lekas Cin Kun berkelit, namun ikat pinggang nenek itu bagai ular hidup tahu-tahu sudah menyabet juga dengan gaya pecut lemas, kalau sampai kena terlilit, pasti senjatanya akan terlepas dari tangan. Terpaksa C.Cin Kun mundur beberapa tindak, dengan penuh perhatian ia memutar pedangnya, ia mengeluarkan ciptaan tunggalnya Hang Lui Kiam Hoat yang hebat terus membacok, menusuk dan membabat, sepasang pedangnya secara bergantian menyerang dan menangkis serta diputar cepat hingga mengeluarkan angin yang gemuruh. Tapi begitu nenek tua itu mengayun ikat pinggang dan memutar batang kayu dengan kedua tangannya berbareng, caranya ternyata juga menggunakan gerak tipu yang berlainan, ikat pinggangnya dipakai sebagai pecut panjang dan batang kayu sebagai pedang terus merangsak hebat di bawah sinar pedang lawan, tidak sampai 30 jurus tahu-tahu sepasang pedang C.Cin Kun sudah kena terbelit lepas dari tangan, bahkan pergelangan tangannya tergores luka oleh batang kayu si nenek. Hektometer, sekarang kau tunduk tidak? Bila belum, hayo kita ulangi lagi demikian nenek itu mengecek. Sudah tentu C.Cin Kun mati kutu, tanpa berkata lagi ia jemput kembali pedangnya lalu mengeluyur pergi dengan cepat dan nenek tua itu pun tidak mengejarnya. Nenek tua itu memang pekkoat moli adanya, ialah yang kemudian menjadi guru Huy Angkin. Sebab itu kini demi nampak Huy Angkin sebelah tangan memakai pecut dan tangan lain dengan pedang serta berlainan tipu serangan satu. Sama lain, segera C.Cin Kun yakin Huy Angkin adalah anak murid pekkoat moli. Sejak C.Cin Kun mengalami kekalahan yang memalukan dari pekkoat moli, ia kembali ke tiang peksan dan giat berlatih pula hingga akhirnya menjagoi daerah Kuangwa sebagai ahli pedang nomor satu. Ketika pasukan Bo Anjing menyerbu ke daerah pedalaman pernah juga meminta bantuannya, cuma waktu itu ia merasa dirinya masih belum sanggup menandingi pekkoat moli, maka ia tak mau keluar. Sampai kemudian K.H.U. Tongwok diiris sebelah daun kupingnya oleh Leng B.W.E. Hang di daerah Hunlem dan kembali ke tiang peksan melaporkan padanya dengan menangis, waktu ia hitung-hitung sejak ia dikalahkan di tiang san sampai kini sudah dekat 50 tahun, ia pikir Hoi Bing Sian Su dan pekkoat moli tentu siang-siang sudah mati, pula didengarnya Leng B.W.E. Hang adalah murid Hoi Bing Sian Su dan membuat para jago silat dari Kuangwa ketakutan karena ilmu pedang tiang san kiam hoat, tak tahan. C.Cin Kun tergerak hatinya dan timbul angkara murkanya. Waktu itu ia sudah lebih 80 tahun umurnya, tapi tua-tua kelapa, tenaganya belum berkurang, semangatnya tidak kalah dari yang muda, maka ia lantas muncul kembali turun gunung dan masuk ke pedalaman sesudah 50 tahun. Dan begitu ia sampai dipaksia, kebetulan Leng B.W.E. Hang habis membuat geger penjara kerajaan. Ia masuk istana menghadap Kaisar, tentu saja Hong Hai sangat girang, segera ia diperintahkan membawa dua muridnya itu ke Ong Hu untuk menyelidiki jejak penyamun wanita yang lolos itu. Kiranya karena rahasia Hong Hai tergenggam dalam tangan B.W.N.Lian, hal ini berarti ciri paling lemah baginya, maka ia merasa tidak aman selama gadis itu belum tertangkap dan terasa seakan duri dalam hati yang harus dicabutnya. Setelah menerima titah raja itu, segera C.C.Kun membawa kedua muridnya pergi ke Ong Hu dan di sini justru ke Pergok Hwi Angkin. Selama hidupnya C.C.Kun paling gemas pada Pek Hoat Moli, kini memergoki muridnya, ia mengambil keputusan harus membunuhnya untuk mencuci pedangnya. Tatkala ini ilmu. Pedangnya Hang Lui Tiam Hoat setelah digembleng lagi selama soan tahun sesungguhnya sudah sampai tingkatan yang susah diukur. Maka begitu C.C.Kun memutar sepasang pedangnya, angin keras menyambar menderu-deru dan berwujud segulung sinar putih, daya tekanannya ternyata sangat mengejutkan. Akan tetapi Hwi Angkin adalah ahli waris Pek Hoat Moli, pecut panjang dan pedang pendek di tangan kanan kiri bisa dimainkan sedemikian rupa dengan kerjasama yang rapat sekali tanpa ada sedikit lubang pun. Mula-mula C.C.Kun menduga dengan latihannya selama lebih 50 tahun untuk melawan seorang bocah kemarin masakah tidak lantas berhasil? Maka ia tak kabur dan berulang kali melontarkan serangan berbahaya. Tak terduga tipu silat Hwi Angkin keji luar biasa, penjagaannya pun rapat sekali, setelah saling labrak setengah jam lebih, bukan saja C.C.Kun belum munggul sedikitpun, bahkan beberapa kali karena terburu napsu, hampir saja ia sendiri kena tersabet pecut Hwi Angkin. Karena itulah diam-diam ia terkejut, pikirnya, dengan tekun aku melatih Hang Lui Tiam Hoat dengan maksud menuntut balas pada Pek Hoat Moli, dan kini kalau anak muridnya saja aku tak bisa menangkan, lalu jerih payah selama 50 tahun ini apa bukan sia-sia saja padahal ia tak tahu bahwa sesungguhnya Hwi Angkin terlebih berat rasanya daripada dia. Meski tipu silat Hwi Angkin sangat bagus, tetapi apapun juga masih kalah ulet, setelah mengeluarkan sepenuh tenaga barulah bisa mengimbangi C.C.Kun, malahan setiap kali senjata beradu, selalu terasa oleh Hwi Angkin suatu kekuatan besar memukul ke arahnya bagai sebuah palu mengetok dadanya. Baiknya ia bisa melawan mati-matian hingga beberapa puluh jurus dapat dilalui pula. Akhirnya C.C.Kun dapat juga melihat bahwa meski ilmu silat Hwi Angkin sangat tinggi, tapi soal keuletan masih kalah daripadanya. Segera ia merubah permainan Hang Lui Tiam Hoat. Ia tidak terburu nafse menyerang lagi melainkan mengumpulkan tenaga dalamnya dan disalurkan pada pedangnya, dengan kekuatan sambaran angin senjatanya yang hebat ini hingga daun. Pepohonan di sekitarnya ikut berkersekan tergoncang. Dan sekarang lah Hwi Angkin mulai gopoh. Ia pikir lawan kuat sedang dihadapinya dan pengawal-pengawal lain masih ada yang bersiap di samping. Kalau tidak lekas mencari jalan meloloskan diri, mungkin dirinya bisa celaka dalam istana ini. Maka cepat sekali ia merangsak beberapa kali, pada waktu Cechin Kun sedikit ayal, mendadak tubuhnya menggeliat dan pecutnya diayun lempang, dengan tipu serangan giyok tai siamyo atau tali sabuk mengikat pinggang, secepat kilat ia menyabet pinggang Cechin Kun. Lekas cinkun menggunakan gerak tipu kantepo atyang atau mencabut bawang di tanah tandus, tubuhnya mencelat tinggi ke atas hingga pecut orang menyerempet lewat di bawah kakinya. Cechin Kun memang sangat liai, selagi tubuhnya masih terapung di udara tiba-tiba dengan tipu geroweng bokto atau elang lapar menyambar kelinci, pedang kirinya membabat dari samping dan pedang kanan menikam ke bawah. Namun Hui Angkin sudah menduga orang bakal mengeluarkan serangan ini, dengan gerakan Cechong tiam feo atau burung hang memanggut kepala, sedikit ia menunduk dan tubuh memendek, tikaman orang telah dapat dilakannya, dan ketika mendadak ia memutar pula, dengan kuat ia menyendal pecutnya hingga menegak ke atas terus menusuk ketandian hiat di perut Cechin Kun. Tatkala itu pedang cinkun yang membabat tadi justru sudah tiba hingga dengan tepat membentur pecut. Saking keras benturan itu hingga keduanya sama-sama tergetar dan melompat mundur. Kiranya keuletan Cechin Kun meski lebih tinggi dari Hui Angkin, namun selisih juga terbatas. Ketika tubuhnya terapung di udara tadi, dengan sendirinya tak bisa menggunakan tenaga sebagaimana di tanah datar. Dengan begitu kekuatan mereka menjadi sama kuat dan menturan kedua senjata membuat mereka sama-sama mencelat pergi. Malahan pada waktu Hui Angkin mencelat ke belakang dengan ginkangnya hingga sejauh beberapa tombak, pecutnya yang panjang itu masih sempat diayun pula terus menyabet hingga golok dua orang pengawal. Baru saja diangkat hendak memapak tahu-tahu sudah terlilit pecut dan ketika kaki Hui Angkin menempel tanah, sekuatnya ia menarik, kedua golok musuh itu segera terbetot terbang. Maafkan, bibimu tak bisa menemani kalian lebih lama demikian bentak Hui Angkin sembelari bersiul panjang. Tapi baru saja ia hendak menerjang pergi, tiba-tiba seorang lelaki tegap telah menubruknya dari depan, orang ini pun memakai dua senjata yang berlainan, pedang dan golok, terus membacok padanya. Kau hendak lari? Jangan harap demikian bentaknya. Ketika pedang Hui Angkin balas membabat, dengan cepat orang itu melompat pergi, lalu ia pun melontarkan serangan lagi sekaligus pedang dan golok, nyata yang dimainkan juga Hang Lui Kiam Hoat yang liai, cuma sepasang pedang diubahnya menjadi pedang dan golok. Waktu Hui Angkin menegasi orang, ia lihat muka orang ini terdapat codet bekas luka dan daun kupingnya tinggal sebelah. Kiranya orang ini termasuk dua laki-laki yang ikut datang bersama C. Chin Kun tadi. Ilmu silat orang ini meski lebih lemah daripada Hui Angkin, tapi untuk 8-10 jurus ia masih bisa bertahan dan sementara itu kembali C. Chin Kun sudah memburu datang. Kau mundur, tong lok terdengar Chin Kun meneriaki laki-laki codet itu, menyusul kedua pedangnya diputar kencang pula dan Hui Angkin dapat dikurung lagi di bawah sinar pedangnya. Tadi C. Chin Kun tergetar mundur oleh pecut Hui Angkin disaksikan orang banyak, ia merasa marah luar biasa. Sekali ini tipu-tipu serangannya bertambah hebat dan makin keji. Sebaliknya Inshaf susah lagi hendak meloloskan diri, Hui Angkin pun menjadi nekat dan menempur orang mati-matian. Maka seketika sinar pedang diselingi bayangan pecut yang sambar-menyambar hingga dibu pasir berterbangan, tampaknya menjadi seru dan sengit luar biasa. Tak lama kemudian Hui Angkin mulai mandi keringat. Betapapun juga ia seorang perempuan, tenaganya kalah besar dan merasa payah. Dan selagi ia bermaksud mengunjuk tipu serangan sin motolat beng atau malaikat lemaut mencabut nyawa, semacam ilmu. Silat yang paling lihai dari perguruannya untuk gugur bersama musuh. Mendadak didengarnya ada teriakan orang, Hanto aku, kau pergi mencabut cenggot tua bangka itu, aku akan menegih hutang dulu, mengenali suara itu, Hui Angkin girang sekali. Segera dilihatnya dari atas suatu pohon besar bagai burung cepatnya tiba-tiba melayang turun tiga bayangan orang. Yang pertama dikenalnya sebagai Hon Cipang, yang tengah ialah Leng Bwe Hong, dan yang paling belakang adalah seorang pemuda baju kuning yang tak dikenalnya. Sementara itu dengan langkah sempoyongan bagai orang mabuk, cepat sekali Hon Cipang menerjang ke dalam kalangan pertempuran. Ketika Cechin Kun menyambut kedatangannya dengan sekali babatan dan menduga sekaligus pasti akan membuat Cipang terkurung menjadi dua. Siapa aduga serangannya ternyata mengenai tempat kosong, gerak tubuh Hon Cipang ternyata aneh luar biasa dan entah kira bagaimana telah menghindarkan serangan Cechin Kun itu. Keruan Cechin Kun tercengang seketika, dan kesempatan itu telah digunakan Hon Cipang untuk mendahului dua kali serangan aneh yang belum pernah dilihat Cechin Kun. Ia bermaksud menarik pedangnya untuk mencegat, tapi serangan Huy Angkin harus dilayaninya juga. Maka tak ampun lagi, segera terdengar suara plak-plak dua kali, kedua pipinya telah kena ditempeleng orang. Cepat Cechin Kun balas menyikut, tapi luput, sebaliknya dagunya lantas terasa sakit pedas, ternyata jenggotnya yang memutih perak tahu-tahu telah dibubut orang secomot. Tatkala itu Leng Bwe Hang sedang menempur laki-laki yang memakai senjata golok dan pedang itu, tapi matanya selalu melirik ke arah Hon Cipang, kini demi nampak kawannya sudah berhasil, segera ia berseru, nah, sudah cukup, lekas mundur siapa tahu Hon Cipang masih belum puas, beluk, kembali ia gebuk punggung orang sekali. Tapi sekali ini ia betul-betul kebentur batu, tempat yang terpukul olehnya ternyata seperti papan baja hingga tangannya terasa sakit tidak kepalang dan lecat, hampir saja ia menjerit. Baiknya gerak tubuhnya yang aneh itu bisa lantas. mengundurkan diri dari kalangan pertempuran itu, begitu pula Huy Angkin mengayun pedangnya juga pura-pura menyerang untuk melindungi Seng Kawan. Sekalipun amat gelusar dan mendongkol, Che Chin Kun tetap tak berdaya, ia menjadi juri oleh Kero menyerang Hon Cipang tadi hingga tak berani mengejar. Kiranya hari itu setelah Leng Bwe Hang berpisah dengan Hon Cipang, ia lantas datang ke rumah Cheok Chin Hui dan bertemu dengan para pahlawan yang tentu saja semuanya menjadi kirang. Tapi masih tak bisa mendapatkan daya upaya yang baik untuk menolong I.L. Ancu meski sudah dirunting bersama. Tidak sedikit jago kelas tinggi yang menjaga penjara, tapi musuh tampaknya masih khawatir, kabarnya kemarin telah mendatangkan lagi si tua bangka Si Che pencipta Hang Lui Kiam itu, demikian Cheok Chin Hui memberitahukan kawan-kawannya. Mendengar nama Che Chin Kun disebut, yang tak kenal tak mengapa, tapi Leng Bwe Hang menjadi terkejut. Ketika masih di Tian San, pernah Bwe Hang mendengar cerita suhunya tentang Che Chin Kun. Kata Sang Guru Hang Lui Kiam Hoat Che Chin Kun berdiri sendiri, meski tidak sebagus Tian San Kiam Hoat kita, tapi tak boleh dipandang enteng juga. Pula ilmu pedang harus diikuti dengan keuletan berlatih, makin masak melatih diri, ilmu pedangnya pun semakin hebat. Dan sebelum ia turun gunung, gurunya telah menceritakan juga tentang berbagai cabang ilmu pedang pada zaman itu, katanya, ilmu pedangmu sekarang ini bila dilatih lagi 10 tahun mungkin tiada tandingannya lagi. Tapi kalau menurut keadaan tenagamu sekarang, maka Fo Jing Chu dari Bukek Pei dan Cheok Chin Hui punya liapkun Kiam Hoat kira-kira seimbang kekuatannya denganmu, sedang Hang Lui Kiam Hoat dari Che Chin Kun masih sedikit lebih tinggi darimu, maka kalau bertemu dia, hendaklah kau gunakan kebagusan ilmu pedangmu untuk menambal kekurangan keuletanmu, habis itu Sang Guru memberi petunjuk beberapa jurus Kiam Hoat yang bagus lagi padanya. Karena itulah, Leng Bwe Hang menghitung dirinya sudah hampir 10 tahun turun gunung, kini mendengar datangnya Che Chin Kun diam, diam ia berpikir, selama 10 tahun ini aku yakin keuletanku sudah jauh lebih tinggi daripada waktu turun gunung, tapi entah betapa hebat orang tua ini, dan bila Su Hu bilang dia adalah seorang lawan tangguh, harus juga aku berlaku sedikit hati-hati, dan karena menduga Hui Angkin pasti pergi ke Ong Hu lagi untuk mendesak Ong Hui suka berdaya menolong Ie Lan Chu maka lekas ia mengajak Hui Tiong Bing ke sesan tapi di tengah jalan malah bertemu Hon Chipang yang keluar mencari Hui Angkin maka mereka bertiga lantas menyusul masuk ke Ong Hu di tengah jalan Leng Bwe Hang bertanya pada Chipang dari mana ia mendapat belajar tipu pukulan aneh itu dan secara terus terang Chipang menceritakan pengalamannya tentu saja Bwe Hang ikut bergerang dan mengaturkan selamat atas penemuannya yang aneh tapi sayang waktu itu tak lengkap ku pelajari semua pula kitab itu telah digondolari juga oleh seorang aneh demikian kata Chipang menghela nafas menyesal tatkala itu mereka sudah dekat Tong Hu maka Bwe Hang tak sempat bertanya kenapa Chipang tak lengkap mempelajarinya dan kehilangan kitab itu ketika dengan ginkang yang tinggi mereka bertiga Leng Bwe Hang Han Chipang dan Kui Tiong Bing melayang ke atas sebuah pohon besar dan memandang ke bawah kebetulan dijilat mereka Hui Angkin lagi bertempur dengan Ce Chua Kun dengan sengit walaupun Leng Bwe Hang tak kenal Ce Chin Kun tapi melihat ilmu pedangnya serupa dengan KH U Tong Lok yang pernah dikenalnya malahan jauh lebih lihai pula KH U Tong Lok dilihatnya juga berada di situ menanti kesempatan kemudian dilihatnya Pula Hui Angkin terdesak musuh maka ia menduga orang tua ini pasti Ce Chin Kun adanya saat itu juga sebenarnya ia bermaksud melompat turun buat mengukur siapa unggul atau asor dengan Ce Chin Kun tapi setelah dipikir ia coba bersabar lagi setelah menyaksikan lagi tak lama teringat olehnya Cipang memiliki beberapa jurus ilmu pukulan aneh yang dapat digunakan untuk menggertak musuh maka diang-diam ia memberi petunjuk pada Cipang kera bagaimana turun tangan agar bisa menghilangkan perbawa Ce Chin Kun dan melenyapkan lagak sombongnya Cipang menurut petunjuk itu dan betul juga Ce Chin Kun kena ditempelengnya dua kali bahkan jenggotnya kena dibubut juga habis ini ia masih belum kenal kelihayan orang dan mencoba mengebuk lagi punggung Ce Chin Kun sekali tapi tangannya malah tergetar kesakitan maka cepat ia mengundurkan diri harus diketahui bahwa keuletan Hon Cipang selisih terlalu jauh dibanding Ce Chin Kun hasil serangannya yang aneh tadi adalah berkat bantuan Hongi Angkin yang ikut mengeroyok dari samping dengan sendirinya tak nanti ia sanggup melawan orang lebih lama tapi bagi Ce Chin Kun yang tak mengetahui rahasia latar belakang itu setelah kena ditempeleng dua kali oleh Hon Cipang pula jenggotnya kena dibubut sebagian hinaan ini dirasakannya jauh lebih berat daripada kekalahannya dari Pek Hoat Moli dulu ia menyangka ilmu silat Hon Cipang masih lebih liai dari Hui Angkin maka tak berani sembarangan mengejar di lain pihak begitu Hon Cipang dan Hui Angkin bisa menerjang keluar segera Kui Tiong Bing maju memapaknya pedang pusaka Tiong Bing tengkau pokiam begitu diputar hingga berwujud satu lingkaran putih dalam sekejap saja belasan senjata jago-jago pengawal sudah dikuninginya lengkai hiap mari kita menerjang pergi demikian teriak Tiong Bing nanti dulu habis aku menagih hutang segera aku menyusul sahut Bwe Hong waktu ia melompat turun dari atas pohon tadi KH Utong sudah diincarnya maka begitu senjatanya bergerak segera orang itu yang dia tuju cuma tadi karena memperhatikan Hon Cipang yang lagi menghajar Cicinkun maka serangan lihai belum diontarkannya kini Cipang dan Hui Angkin sudah lolos dari bahaya apanya yang diakwatirkan lagi maka begitu pedangnya berkelebat dibarengi suara tertawanya yang panjang tahu-tahu KH Utong merasakan tangannya linuk kaku golok sebelah tangannya sudah mencelat ke angkasa waktu pedangnya menangkis pula dan kena dipuntir oleh balikan tangan Leng Bwe Hong kembali pedangnya terlepas dari cekalan juga cepat KH Utong membalik tubuh hendak angkat langkah seribu tapi mana bisa kabur lagi sekali Leng Bwe Hong mengulur tangan seketika punggungnya kena di jamretnya bagai ilang mencengkerama ayam cilik waktu Bwe Hong puntir tangan orang dan sekalian kepalanya dipelintir ia angkat pedang mengiris ke muka tongok terus memutar pula ke pipi kiri maka tak ampun lagi daun kuping KH Utong telah berpisah dengan tuannya nah kini hutang berikut rente sudah lunas jiwamu kuampuni kata Bwe Hong bergelak tertawa puas dan ketika tubuh orang diangkatnya terus diayun KH Utong kena dilempar pergi beberapa tombak jauhnya tidak kepala gusar cecin kun hingga matanya merah berapi ia lihat tiga orang musuh segera akan lolos begitu saja tanpa pikir lagi ia melesat cepat bagai burung terbang terus turun di tengah antara Kui Tiong Bing dan Leng Bwe Hong menyusul kedua pedangnya menggunting sekaligus terus memotong ke pinggang Bwe Hong tatkala itu Hui Angkin dan Hon Cipang sudah berlari paling depan hanya Leng Bwe Hong berada paling belakang cecin kun paling juri pada Han Cipang tapi terhadap Leng Bwe Hong tidak dipandang sebelah matanya cinkun tidak kenal Leng Bwe Hong tetapi Bwe Hong tahu siapa cecin kun maka segera ia mengejek hektometer kau tua bangka ini apa ingin dibubut bersih jenggot musmbari berkata sekali melesat secepat kilat pedang jengkong kiam menusuk menerobos di antara selah-selah kedua pedang lawan keruan saja cecin kun terkejut lekas ia mendoyong ke belakang sambil sebelah pedangnya menyempuk menghindarkan tusukan itu namun Leng Bwe Hong masih merangsak maju tanpa kendor sedikitpun tipu serangannya segera diubah menjadi ciu cui hing ciu atau perahu menyusur sungai ciu tiba-tiba ia mengayun ke kiri pada saat tubuh cinkun mendoyong dan imbangan badannya tak tetap tergoncang pergi menyusul ia menarik kembali dan cepat pula terus menusuk lagi ke perut cinkun beruntun tiga kali serangan berbahaya itu adalah ilmu pedang yang paling liai karena cecin kun memandang enteng lawannya hingga nyawanya hampir melayang di bawah ujung pedang Leng Bwe Hong namun sedikitnya cecin kun adalah cikal bakal suatu aliran persilatan tersendiri tidak percuma latihannya selama tahun 1950 tahun dalam keadaan bahaya ia tidak menjadi gugup dengan sekuat tenaga ia tahan pedang dan tubuhnya bagai kiliran memutar ke kiri dan sedikit ujung pedangnya menutul tanah tau-tau senjata ini terus membal ke depan dan menempel batang pedang Leng Bwe Hong terus didorong pergi sedang pedang lain masih memotong ke atas hendak menusuk pergelangan tangan Bwe Hong yang mencekal senjata diam-diam Bwe Hong memuji ketangkasan orang tua yang hebat ini ia melompat tinggi secepat burung dan melayang lewat di sisi kiri C. C. Cinkun berbareng dengan tipusin Leong Tiao Bwe atau naga sakti membalik buntut ia membalikan pedangnya menusuk pula kepilingan C. C. Cinkun tapi Cinkun sempat juga menggeser pergi sembari pedangnya menangkis maka terdengarlah suara gemerin cing yang nyaring kedua pedang saling bentur hingga lelatu api meletik kedua orang sama tergetar mundur dan pedang masing-masing tergumpil semua oleh senjata lawan dan karena sekali jajal ini segera Leng Bwe Hang tahu bahwa keuletan dan tenaga C. Cinkun ternyata sama kuat dengan dirinya ia pikir kalau hendak menundukkan orang tua ini tidaklah gampang dilakukan dalam 30 atau 50 jurus saja maka ia pun tidak ingin terlibat lebih jauh segera ia membentak mengingat usiamu sudah begini lanjut biarlah aku ampuni kau untuk kembali ke rumah melewatkan hari tuamu habis itu begitu pedangnya diputar cepat hingga sinar perak bergulung-belung mana pengawal lenghu merintanginya hingga sekejap saja sudah kena diterjang keluar leng B. W. E. Hang untuk menggabungkan diri dengan Kui Tiong Bing dan kawan-kawan sungguh celaka bagi C. C. Cinkun dengan susah payah giat melatih diri selama 50 tahun dan disangkanya bisa menjagoi jagad siapa tahu baru muncul dalam pertempuran sudah berulang ketumbuk batu pertama sama kuatnya menempur Huy Angkin kemudian kena ditempeleng dan bahkan dibubut jenggotnya oleh Hon Cipang dan paling akhir kini hampir melayang jiwanya di bawah pedang Leng B. E. Hang dan ketiga orang itu justru adalah angkatan lebih mudah semua daripada dirinya lebih-lebih Leng B. E. Hang yang umurnya ditaksirnya paling banyak tahun 1930-an lebih sedikit tapi ilmu pedangnya yang begitu hebat itu entah dipelajari dari mana begitu kebentur hanya empat jurus serangan saja dengan keji hampir membuat jiwanya melayang keruan saja hak T. C. 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 menangis keparat itulah leng B. E. Hang adanya demikian lapor K. H. Tong Lok keruan saja muka C. 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 C.